Tadi saya mulai ceramah jam 11, sekarang pas jam 12. Di mana-mana saya ceramah 60 menit, sesuai tertulis di botol 600 ml. Satu jam ceramah, satu jam menjawab pertanyaan. Nanti kalau ada orang yang bertanya, apa tadi, siapa yang ceramah tadi? Ustaz Somat. Apa isi ceramahnya? Tentang maulid, tentang manakib, tentang haul, tentang milan. Saya tak ingat, foto. Terima kasih. Sekarang, mohon maaf membelakangi kiai, ulama. Kenapa Ustaz berdiri, kok enggak duduk? Ada dua alasan. Yang pertama, mungkin ada ibu-ibu yang mau lihat penasaran. Yang kedua, tidak boleh membelakangi ulama. Ini karena menjawab pertanyaan. Yang bisa saya jawab, yang enggak bisa saya bawa pulang, nanti saya tulis di www.somatmerokoblogspot.com Bagaimana cara menghilangkan isteri? Bagaimana cara menghilangkan sifat riyak yang ada dalam hati, penyakit yang sangat samar ini. Sedangkan, Fudail bin Ayat beramalkan syirik dan meninggalkan. Tidak jadi solat sunat, karena takut dipuji orang, riyak. Masuk masjid, mau solat sunat, tahiyat al-masjid. Ah, enggak jadi, takut dipuji orang, riyak. Solat supaya dipuji orang, syirik. Maka jaga hati. Tetap, Ada bisikan-bisikan dalam. Lawan. A'udhu billahi samir alimna syaitan al-wajim. A'udhu billahi malamna syaitan al-lammah. La'ughwiat nagum, aku akan tetap berbisik-bisik dalam hati mereka. Berapa lama? Madaman arwahuhum fi ajisadihim. Selama ruh masih ada dalam jasad, maka syaitan akan terus berbisik-bisik. Jadi, kalau ada orang berkata, Ustaz, aku sudah tidak ada lagi bisikan dalam hatiku. Berarti kau sudah mati. Lawan. Berkat karamah, guru-guru, Tuan Syekh, bertawassul kepada Allah, mohon supaya kita ditolong Allah melawan hawa namso. Bagaimana supaya kuat hapalan Al-Quran, saya sering cepat lupa. Afatul ilmi an-nisyan. Cacatnya ilmu adalah lupa. Kenapa kita lupa? Karena kita manusia. Manusia diambil dari kata nasia. Lupa. Lupa hapalan. Manusiawi. Ada yang lebih parah, lupa anak, lupa istri, lupa kampung, lupa anak. Itu namanya amnesia. Ada lagi ingatnya cuma 20 jam. Lewat 20 jam hilang. Itu namanya dimensia. Manusia, dimensia, amnesia. Kamu siapa? Kata dia kepada istri dia. Kamu siapa? Aku istri emas. Dimensia. Tapi duit dia ingat. Ini mungkin masalah. Kami dulu kuliah di Al-Azhar. Dihapal setengah halaman. Dihapal. Setelah itu dibaca dalam sholat. Sholat Qabliya Subuh. Sholat Qabliya Zuhur. Sholat Qabliya Zuhur. Qabliya Ashar. Qabliya Maghrib. Qabliya Maghrib. Qabliya Isya. Qabliya Isya. Aku mengadu kepada imam waqib. Hapalanku kacau. Error. Fa'ar syadani ila tarqil ma'asi. Dia memesankan kepadaku kau tinggalkan ma'asiat. Li'andal ilma nur. Karena ilmu itu cahaya. Wa nurullah layuh dalil asi. Cahaya takkan diberikan Allah pada orang berlaku ma'asiat. Bagaimana hukumnya keririk barang? Apa termasuk riba? Tidak. Pak, saya beli kompor ini cicil 12 bulan. Tidak riba. Dengan syarat langsung. Tidak ada pihak ketiga yang menyediakan uang. Pihak ketiga penyedia uang ini yang menyebabkan dia jadi riba. Karena akadnya uang dengan uang. Ada penuang dengan barang. Cicil tidak riba. Mana dalilnya? Sohib Bukhari. Sahabat Nabi membeli barirah. Dia cicil 9 tahun. Barirah itu budak ambasahiat. Dia cicil budak 9 tahun. Boleh. Mencicil gandum. Boleh. Sebab itu yang tidak boleh adalah. Kalau ada penyedia jasa. Uang dengan uang. Riba. Pinjam 100. Bayar 120. Riba. Allazina ikuluna riba. Orang yang makan riba. Layakumuna illa kamayakum. Ladiya takhabbatu syaitan minal mas. Dia akan bangun dari kubur. Bangkit seperti orang kerasukan setan. Nanti ketika di akhirat kita lihat ada orang seperti kerasukan setan. Kamu makan riba ya? Dia pun nunjuk kita juga. Kau lebih parah lagi. Saya sudah menikah. Alhamdulillah. Tapi isteri dan anak saya pergi. Na'uzbillah. Kembali ke agama Kristen. Murtad. Dan menikah lagi dia dengan orang Kristen. Apakah saya berdosa? Ya. Berdosa. Kenapa berdosa? Ya. Ayuhal lazina amanu. Ayurang muriman. Ku anfusakum jaga dirimu. Wa alikum istrin anakmu. Na'ra dari api neraka. Mestinya kau jaga mereka dari api neraka. Kau bisa mereka murtad. Ingat. Laki-laki. Perempuan. Kalian punya lima hak. Ada lima hak perempuan dalam diri kalian. Dan ada lima kewajiban. Kasih dia makan. Pakaian. Tempat tinggal. Pendidikan. Perhatian. Kenapa dia bisa murtad? Bisa jadi dia tidak makan. Sementara ada yang lain akan memberi dia makan. Bisa jadi dia kurang perhatian. Ada yang lebih perhatian. Bisa jadi dia tidak diri. Ada yang memberi pendidikan. Hati-hati. Ini sudah kacau. Nasi sudah jadi? Tayi ayam. Dua orang sudah murtad. Bapak masih cerita bubur ayam juga lagi. Gimana hukumnya istri yang suka menghalang-halangi suami yang mau menghadiri tabligh? Istri setan. Bacakan ayat kursi. Bacakan ayat kursi. Allah SWT yang menyebabkan. Assalamualaikum. Latihanahu min bayi aidihim. Aku akan datang dari depan. Wa min khalfihim dari belakang. Wa an aymanihim dari kanan. Wa an syama'ulihim dari kiri. jangan bang, jangan ngaji maka kalian santri-santri-santri-santri kalian nanti menikah dengan santriwati Az-Zainiyah tapi jangan sekarang kalian kuliah dulu setelah sukses berhasil, nanti pas ketemu alumni, datang kembali pertemuan alumni akbar pendok pesantin Az-Zainiyah, penceramah Abdul Somal LC nah pas ketika kalian alumni ketemulah, yang dulu ingusan, jelek, pesek ternyata sekarang sudah kaya bawa mobil mewak, pesek nanti ada yang tersinggir susah yang dulunya gak cantik dan gak mancung itu siapa? itu yang dulu yang dulu terdekat Az-Zainiyah sekarang dia dimana? sekarang sudah jadi pegawai pemprog, Masya Allah itu yang mana? itu yang dulu yang makan bakwan bayar, kalau makan tiga bayar dua itu akhirnya mereka ketemu ngomong sama Kiai jangan Kiai, saya mau sama dia oke, saya pinangkan nah dipinangkan, nikahlah walimah, maka baik kalau tidak kalian dua kali kerja kalau orang baik ketemu orang baik lalu orang jahat siapa yang menyelamatkan Pak Ustaz? oke, yang kedua nanti baru cari orang jahat ini bayangkan yang cantik-cantik yang hafal Quran yang bisa nahusorop yang bisa baca kitab tiba-tiba nikah dengan anak fangki kan kasihan dia jilbabnya panjang suaranya bagus nikah sama anak fangki bayangkan mesti kalian yang menyelamatkan itu kalau tidak habis dia jangan sampai saya bertindak saya dapat musibah yaitu kena tipu Pak Ustaz saya sudah ridho ikhlas dengan cobaan ujian ini mungkin Allah menaikkan derajat atau apa yang pasti berpikir positif tapi istri saya sampai sekarang belum ikhlas malahan suruh proses ke hukum itu gimana Pak Ustaz? apakah Allah mengajar-ngajar nunggu istri saya ikhlas atau gimana? asin nubisin nih kalau gigimu dipatahkan orang patahkan gigi dia walain nubilaini kalau matamu dicolok orang cucuk matanya walnamsu bin nafsi kalau nyawamu dihilangkan orang bunuh juga dia waljuru haqisos kalau kamu dilukai lukai juga dia dalam Islam ada hukum sekarang dia menipu lapor ke polda tangkapnya bahwa kemudian dia mau kembalikan barang dan minta maaf maafkan dia tapi dia sudah lempar saya pakai batu lempar dia pakai bunga begitu Islam mengajarkan ingat tadi ketika dibacakan tambih pesan dari Kiai Haji Abdul Ahmad Mubarak Abdullah Mubarak pesan itu saya masuk tadi ke hati saya ke hati saya pesan yang akhir-akhirnya bila ada orang mengajakmu maafkanlah dia kalau saya yang mengejek-ejek saya di internet ini saya maafkan itu pesan dari Kiai Allah Mubarak pelajaran saya maafkan doakan mereka tapi hukum tetap ada berlaku maka dia tutup ibu ini ada namanya hukum sebab akibat tapi ada keteledoran kita kenapa kita ditipu orang sepeda motor kita kunci stangnya sudah di kunci ban depannya digembok ban belakangnya dikasih rantai diikat ke pohon pinang begitu pulang pengajian pinangnya disinsur ini takdir kandar Allah kita harus ikhlas jangan berpikir kenapa tadi aku ikat ban belakang kenapa ban memupang kenapa tadi aku ikat kenapa 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 katakan kandar Allah takdir Allah tapi kalau motornya memang kuncinya kenapa kita ditipu orang sepeda motor kita kunci stangnya sudah di kunci ban depannya digembok ban belakangnya dikasih rantai diikat ke pohon pinang begitu pulang pengajian pinangnya disinsur ini takdir takdir Allah kita harus ikhlas jangan berpikir kenapa tadi aku ikat belakangnya kenapa tadi aku ikat kenapa 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 katakan takdir Allah tapi kalau motornya memang kuncinya ditinggal lalu ini itu kesalahan kita orang yang tinggalkan motor dalam keadaan dihidup kuncinya ditinggal itu sama artinya kaya malik silahkan please ada kursus akibat pergi naik motor kecelakaan helipnya kan harus di klik dulu klik baru menangkat makanya standar S&D apa hukum melukis mahluk hidup bagian manasan yang dipermulikan dan tidak sepeda jadi riau ini jauh-jauh selama itu orang riau kecuali lukisan gambar pada kain ditulis pada kain pada kampas boleh ada pun yang tidak boleh itu tiga dimensi diukir dicetak dipahat dibentuk ada mantanya lindungnya ada telinganya patung itu yang tak boleh ada pun gambar tak apa-apa malekat tidak masuk dalam rumah kalau di rumah itu ada patung berhala diukir dicetak dipahat dibentuk jangan di rumah saya ada patung gajah tapi saya sayang betul hancurkan badannya belalainya aja malekat tidak masuk dalam rumah kalau di rumah itu ada berhalafat tapi malekat yang tidak masuk itu malekat rahman malekat maut masuk kalau salat padah diperbolehkan apa dalilnya itu kan kalau tertidur dan terlupa bagaimana kalau memang dulu preman memang sengaja melupakan apa kata imam dari mazal sedangkan tertidur dan terlupa bisa jadi apalagi sengaja itu pengambilan dalilnya jadi jangan mengambil dalil tekstuas nasiun itu peleknya bapaknya kenapa kalau tempelek yang dilarangkan mengatakan ah yang gak boleh nyatakan ah kalau tempelek boleh itu namanya sedangkan nyatakan ah juga gak boleh apalagi sedangkan yang tertidur saja harus diganti apalagi sepakat empat masa balik tua nafi nomor dua maliki nomor tiga syafi'i nomor empat ambali kalau solat yang tinggal dulu tidak ada yang bisa menembusnya kecuali solat solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan bangun masjid kalau bangun tidak solat masjid bisa dibangun tak bisa solat yang tinggal tidak bisa ditebus dengan umrah tapi ada ustaz yang cerah katanya solat itu bisa cukup istighfar saja itu bukan empat masjid imam ibn Utaimiyah kata ibn Utaimiyah tak perlu solat cukup istighfar pak ustaz aku punya seorang yang ketagihan dengan selfie soalnya zaman no zaman no kayaknya gak abdol kalau setiap moment gak dipoto ambil foto dari depan sekali dari samping sekali ambil foto sekali ambil foto luar dari atas sekali sampaikan ke seluruh alam semesta begini orang di sukabumi memperingati maulib nabi begini orang di pesantin az-zaiyyah memuliakan ulama untuk syiar dakwah jadi facebook twitter bbm whatsapp itu untuk syiar dakwah sebagai alat propaganda dakwah tapi kalau habis waktu gara-gara untuk saya tiap hari saya sambil masak saya habis makan selfie habis makan selfie masuk makan selfie buang makanan pun selfie posen-posenya pula tidak mendidik tidak betul sebab itu ibu-ibu yang ramai-ramai menunjukkan kami baru wajar pengajian inti pengajian inti pengajian tadi adalah pertama tamarulib kedua ketiga 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 boleh untuk syiar dakwah jamaah-jamaah bisa kenal sama saya dari mana dari facebook twitter bbf whatsapp kalau di satu daerah ada orang tidak kenal sama saya dapat diyakini bahwa disitu tidak ada signal bolehkah makan sesajian dimakan atau makanan yang habis dipakai sembah itu ritual ibadah kalau dia datang beri kita makanan dia kasih kita buah boleh karena tidak terkait dengan ritual ibadah dia berkait kita kue kotak halal label halal boleh tapi kalau sudah terkait dengan ritual ibadah maka kita dilarang tegas nabi pernah menerima hadiah dari kapil pernah apa hadiahnya asal banha asal madhu banha dari provinsi di mesin ada satu provinsi namanya banha produksinya madhu lalu kemudian nabi diminum diminum madhu sampai habis itu kalau mereka kasih makanan boleh tapi madhu halal ada madhu yang haram ibu-ibu paling gak suka itu katanya kalau mau tes madhu itu asli apa tidak bawa pulang ke rumah kalau istri marah asli itu oleh sebab itu maka kalau dia kasih misalnya anak dia pesta nikah ustaz somad ya ini tetangga saya orang non muslim anaknya nikah boleh saya datang dimana nikahnya di gereja gak boleh karena ada ibadah ritual nikahnya di hotel silahkan datang sampai disana ucapkan selamat selamat untuk hidup baru jangan baratallahulakum barat alaih abis itu acara makan boleh tapi ini acara ada dua kemah islamic food yang ini kapir food aku makan disini tempat islam cateringnya catering islam jangan nanti habis makan disini mampir disini aku gak makan daging ini kuahnya jadi kita gak bisa gak bisa begitu ini harus kita jaga ini sekarang umat ini terbagi dua ekstrim kanan yang benar hanya saya selain dari saya sesat kapir ekstrim kanan yang ekstrim kiri semua benar jinggel-jinggel boleh gak bisa begitu masalah kita bersahabat dengan non muslim ya kita NKRI kebenekaan tapi kalau sudah terkait masalah ibadah mohon penjelasan apakah mursid bisa angkat oleh manusia Nabi Muhammad diangkat oleh Allah Ta'ala melalui Jibril A.S lalu kemudian sahabat bermusyawara mengangkat khalifah itu diangkat oleh manusia tidak mungkin umatku itu berkumpul dalam kesesatan berkumpul beberapa orang mursid-mursid lalu mengangkat mursid menurut ilmu mereka pandangan batinnya hati-hati terhadap firasat terhadap firasat terhadap firasat riman menurut iman itu ini yang raya tapi dia mengangkat dirinya sendiri gak bisa siapa yang selalu yang selalu menyebut yang pertama yang pertama yang kedua yang kedua yang ketiga iblis maka kalau ada orang-orang yang segit-git siapa anak saya bro yang selalu menyebut aku itu ada empat yang pertama iblis yang kedua firam yang ketiga torun yang keempat apakah semua muslim wajib bertorekat torekat itu jahat cara jadi kata syek syaid mansi syek syaid mansi al-hasani al-maliki murid dari syek muhammad alawi al-hasani al-maliki murid syaid alawi saya ketemu syaid alawi tahun tahun 2000 waktu haji beliau punya murid namanya syaid mansi al-hasani al-maliki lalu ada pertanyaan syek apakah orang mesti bertarekat kata beliau semua kita bertarekat lalu tarikat apa ada tarikat sanusia ada tarikat caafariya ada tarikat syazriya ada tarikat naqash rabbiya ada tarikat qadiriyah kemudian syek al-imam khatib sambas mengkombinasikan antara tarikat naqash khadiriyah dengan naqash rabbiya tapi beliau orangnya tidak tak kebur dia tidak bawa nama dia maka dia buat jalan lalu tarikat tarikat apa murid bertanya tarikat kita ini tarikat alawiyah untuk ilmu belajar jadi mesti berguru sebenarnya ketika orang berguru punya guru punya kitab dia sedang jalan hanya saja jalan ini ada yang naik mobil ada pesawat semua yang datang kembali sampai ada yang menaik sepeda ada yang menaik ojek adik menaik grab ada yang menaik ada yang menaik kapal selam semua sampai oleh sebab itu maka ikutlah tapi menurut saya yang paling cepat cocoknya ini tarikat berikutnya jalan jalan apa jalan menuju Allah perjalanan itu maka disebut dengan satu kitab ditulis oleh Syekh Abdul Salman Al-Falimbani orang perempah sayur salikir perjalanan para salik jalan menuju Allah sampai akhirnya dia diundang oleh Allah ya ayatuhan nafsul mutma'inna irja'i ila rabbiki radiyatan marziya fadukuli fi'ibari nanti kau akan masuk bersama Allah wa dhukuli jannahci mudah-mudahan kita termasuk bersama dengan panggarsa abah panggarsa kuah amin kalau mulai minta dalilnya apa ustaz dalilnya umum pas alu ala zikri bertanyalah kepada orang yang tahu ikut lantai lalu kalau tak tahu maka syekh murcik itu orang yang tahu dalam hal batik dalam hal spirit begitu sahabat bertanya kepada nabi tapi bertanya kepada sahabat tapi kita begitu juga dengan mazhab dalam fikir mazhab saya tak tahu maka saya pakai mazhab syafi'i saya tidak perlu bermazhab itu pak ustaz berhati-hati imam mazhab yang kelima orang yang menatakan tidak perlu bermazhab dia sudah buat mazhab kelima anak kerja di BUMN bagian bersih-bersih apakah anak dapat dosanya juga juga makan saya sarankan carilah kerjaan lain yang tidak ada subhat yang bersih karena kalau kita makan yang subhat yang haram menjadi hijab banyak pun kita berzikir terlinding gara-gara makan haram suatu ketika Ibrahim bin Adham makan korma biasanya bisa dia sholat maghrib di Makkah sholat isyah di Madinah malam itu tak bisa dia herat kenapa malam tak ada makan haram lupanya siang tadi dia makan biasanya satu tumpuk korma itu tujuh dia beli dari itu tukang jualnya salah hitung dia buat lapan makan satu saja yang gitu bisa rusak hijab kita yang jangan terhalang gelap gelap ilmu tersawuf bukan ilmu fikih halal haram makru berubah tapi dia ilmu menjadi penghalang al-musul ilallah al-arif bilah menjadi penghalang untuk mengenal Allah ini ilmu namanya zawb layar malam dia zawb orang tak tahu kalau tak pernah merasakannya rasa ilmu rasa bagaimana rasa ustaz ketika minum teh di Jawa Barat hmm pahit dia dah sama di Sumatera tehnya manis lama saya termenung tadi kenapa teh di sini tak ada yang manis sampai akhirnya nampaknya dia tahu apa yang ada dalam hati saya beliau sendiri jawab apa kata beliau ustaz jangan heran kalau di sini teh tidak manis karena orang menjawab warat manis manis sebab itu ketika para ulama tersawuf bercerita tentang rasa akhirnya dia dirustahkan orang anal hak maka disebut itu dengan syatahat syatahat Allah dalam jubati saat itu dia sedang bercerita tentang rasa bapak-bapak pun ketika cerita tentang rasa istrinya tidak nyamuk adillah kan ku nanti kau seribu tahun lama kata istrinya apa bilang seribu tahun lima puluh juga batuk karena rasa tidak bisa diwakilin maka ungkapkanlah dengan lah ya al-man al-yatuh oleh sebab itu rasakan bagaimana makan nikmat rasakan manisnya zikir tadi kiai mengatakan bersedakurau dengan Allah dalam hati orang beriman hati orang beriman antara jari jumal di dalam hati itu juga benci dalam hati itu juga cinta dalam hati itu juga marah dalam hati itu juga bersemaya maaf oleh sebab itu kita mau hati ini bersih jangan sampai kena makanan riba makan haram tadi ada satu titik dalam hati mereka satu titik menolak hati mereka kalau kita beli kuali wajan putih dari aluminium silver yang pertama kali hitam adalah hatinya ketika kita letakkan memasak dodol yang pertama kali hitam adalah bagian tengahnya setelah lama-lama hitam-hitam hal ujung-ujungnya teringannya hitam begitu juga kalau orang banyak makan haram di sebuah hati ini terus-terus halnya hitam-hitam hitam-hitam kalaupun dia punya jamaah kalaupun dimuliakan orang sebenarnya istidhraj sedang dimainkan oleh syaitan dipanjangkan umur diberikan kuasa diberikan jamaah banyak maka saya kalau sudah ketemu jamaah dalam hati saya ini mana teristirah tadi keluar dari masjid dalam hati saya ini mana teristirah jangan-jangan aku sedang dimainkan dengan suatu yang aku sangka nikmat dengan istidhraj senantiasa muhasabah kami permainkan mereka dengan istidhraj mempanjangkan umurnya memiliki harta banyak membuatnya masjur padahal kami selama mempermainkan senantiasa muhasabah senantiasa kalau kau sedang bersalaman dengan orang tanganmu dicium orang jangan pernah kau merasa kau lebih mulia orang yang mencium itu adalah lebih mulia karena dia sedang mengamalkan sunnah nabi karena dia sedang menguliahkan ulama ada pun engkau belum tentu lebih mulia daripada dia ketika dalam hatimu ada terbersih bahwa kau lebih mulia bagaimana kita dalam memilih teman saya punya banyak teman yang suka mabuk-mabukan mereka tak pernah menawari atau mengajak saya untuk minum alkohol karena mereka tahu saya tak suka bagaimana apakah pertemanan saya itu maka bertemanlah dengan orang baik-baik yang kelima yang kelima duduk dengan tukang las mungkin kita tidak kena apinya tapi bau kita boleh tidak bawa karbid duduk dengan tukang minyak wangi kami dulu waktu kuliah di masjid setiap orang pergi ke masjid mampir di tempat tukang minyak wangi tidak tiga toko dapatnya haji 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 halal kalau masuk kita ke tempat tukang ikan ikannya tak dapat bawa ikannya lalu sebab itu jangan sampai saya mau ajak mereka Pak Ustaz apakah kau kuat kalau kau kuat okey lah kalau tidak jangan sampai kau seperti tukang pancing dia dan ikan ikan kau sangka kau akan mancing dia ternyata ikan paus kau dimakan dia hati-hati apa hukumnya memelihara anjing Pak Ustaz mani ke tanah kalban sampai memelihara anjing bukan anjing untuk berburu rusak untuk makan bukan pula anjing untuk menjaga kebun tanaman takut diambil babi hanya untuk hobi melihara dikurangi satu hari amalan sebesar bukit uhur bukit uhur itu panjang yang 7 km begitu bemerah dia keluar ketak di senar di matahari tegak di atas bukit Jabal Rumah tempat kemana lihat satu hari amanmu dikurangi 7 km sementara amanmu sebesar bisun apakah benar jika kita melihara anjing setiap hari kita akan dikurangi betul ada satu lagi kenapa setiap pembaca dari waduh bagi takbir Bismillahirrahmanirrahim karena ketika itu lama wahyu tidak turun sampai-sampai Ummu Jamil istri Abul Habib disini Muhammad setan sudah meninggalkan kau dijawab Allah 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 tidak meninggalkan bertakbir Nabi tidak turun surat Allah Nabi senang turun surat Jibril kenapa lama aku turun sampai aku diajik istri Abul Habib aku lama turun karena ada bangkai anak anjing di bawah depan sampai akhirnya khaulah mengambil bina bangkai anak anjing saja Jibril tak mau turun kenapa anak anjing herder dua ikan apakah malaikat itu takut sama anjing malaikat tidak takut sama anjing tapi malaikat tidak mahu satu majlis dengan rajis malaikat besar uli ajini adil punya sayap masnah dua sayap dua sulah tiga sayap dua rupa empat sayap nanjing kecil disentilnya dia fix sana darun dia berteriak dia mati semua kesehat selalu kami mencintaimu I love you too kalau ada sahabat menatakan kuhibbu kafir lah aku cinta pada engkau pada Allah jawabannya Allah mencintaimu sebelumnya cintamu padaku itu sama laki-laki jangan sama video bagaimana bagaimana cara ingin mendapatkan berkah terbebas dari utang menurut syariat isra jangan utang dulu ketika gaji guru 1 juta setengah dia khusus mengajar di kelas gajinya 1 juta setengah dia khusus mengajar di kelas kenapa dia hidup zuhud dia isi motornya bensin 5 ribu dia bisa mengajar di kelas tapi setelah naik sertifikasi guru maka guru bisa tidak khusus kenapa simbiotis mutualism ada uang ada barang mulai dia kredit avanza akhirnya pikirannya kacau tidak fokus maka merasa cukup dengan penggunaan Allah takut akan menjadi orang yang sangat kecukupan sekarang orang semua hutang termos hutang piring hutang istri hutang mobil hutang rumah hutang satu-satunya yang lunas istrinya aku nikah karena anakku dengan manusia kredit dengan anakku kredit maka jangan pernah bagi yang sudah tutup hutang maka berdoa Nabi mengajarkan minta perjalanan 8 dikuasai orang lain bagaimana hukumnya pegadaian meminjamkan barang-barang dipinjam oleh kita akum gadai masuk dalam satu bab bikin namanya rah bab rah nih bab gadai boleh pak minjam 10 juta saya takut nanti ustaz larikan oke kalau bapak takut ini tanah saya 1 sepuluh 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 nanti kalau sudah ada saya kembalikan uang ya sementara uang saya pakai maka tanah bapak pegang jangan dipakai kalau dipakai setiap pinjaman mengambil manfaat maka manfaat itu riba meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita meminjamkan barang orang lain yang dipinjam oleh kita kita pinjam motor orang motor dia kita pinjamkan ke orang ini bahaya apalagi kalau dia suka melarikan jangan kan motor anak gadis orang mulai larikan motor tanggung jawab kita dua kali ini baik oleh sebab itu kalau tidak betul-betul amanah jangan bahaya bagaimana meninggapi seorang ayah yang anak-anaknya tidak bertanggung jawab meninggapi seorang ayah anak-anak yang tidak bertanggung jawab ayah tidak bertanggung jawab maka di akhirat akan ditutup karena dia zalim perbuatan zalim akan jadi kegelapan pada hari kiamat ada pun anak-anak yang tidak bertanggung jawab pada orang tua ustaz ya mak kami sudah meninggal terus ayah kami tidak kami kasih nikah ini bahan kalau kamu berbakti kepada ayahmu maka nikah kalau kamu takut ayahmu mencari kamu yang mencari ini seorang bapak mengandung kepada ustaz apa kata anaknya pak papa tidak usah bingung ya nanti papa kalau mau terbang ke Singapura ada kakak mau terbang ke Surabaya ada adik mau terbang ke Jakarta ada apa kata bapaknya kalian terbang yang kalian pikirkan kemana aku hingga kalian tak pikirkan aku berbakti pada orang tua berbakti pada orang tua senangkan hatinya kalau ada pecandu narkoba pezina di dunianya dia senang bahagia hukumannya di akhirat nanti tapi kalau ada orang berbakti pada orang tua hebatnya hukuman berbakti pada orang tua di dunia dapat di akhirat pasti itu anaknya pasti berbakti pada orang tua ini siapa keluarganya Jack Lee Chuyenpa dan Jack Lee Chuyenpa cina-cina itu berbakti orang tua saya pergi ke mall di Malaysia ceramah seminggu hari terakhir kita main ke mall Pak Ustaz oke saya lihat di lantai atas orang-orang tua jemput banyak sekali disuap sama anaknya ternyata anak-anak mereka memeliburkan diri satu hari untuk menyiapkan karena mereka percaya menyenangkan hati orang tua akan menurunkan rezeki ayah hoki lah senang hati mereka senangkan hati orang tua kalau masih hidup dia di rumah belikan kair belikan baju belikan makanan senangkan hati banyak orang menganggap ah orang tua kan gak perlu baju baru justru makin tua dia makin ingin orang tua saya ini udah gak terkontor lagi Pak Ustaz kami berikan baju eh dia pake baju sobek dia ngomong ke tetangga lihatlah tegaknya anak kami berikan makanan eh dia ngomong ke tetangga anak gak masih makan sabar karena dia sudah sampai ilah ayurun tak ilah al-zalil umur usia hina tak lagi bisa membedakan mana makanan mana kotoran dia sudah pikul buktari nanti sebab itu jaga dia bagaimana menghadapi orang tua di Pak Ustaz tiga jurus diam lagi diam lagi diam orang tua seperti Quran buruk dibaca tak terbaca dibuang berdosa orang tua seperti Quran buruk dibaca tak terbaca diuang berdosa lalu gimana biarkan aja sampai inang sendiri jangan sampai kau nurhaka Pak Ustaz enak aja ngomong memangnya Ustaz gak punya orang tua orang tua saya umurnya 70 tahun emang saya tidak pernah monggir saya Ustaz emang senangkan kita tak pernah tua di depan orang tua kita walaupun sudah 40 tahun di hadapan orang tua tetap anak yang berjalan yang sedang lucu makanya jangan pernah kita menceramai orang tua jangan jika ada seorang mu'alab yang kelaparan di suatu kampung hingga merasa putus asa mencoba kembali lagi pada keyakinan tanggung jawab tanggung jawab kita makanya setelah kita islamkan dia bukan sekedar kasih kain sarung kasih mukena buatkan mu'alab senter dia bukan baru kita buat mu'alab senter ada pengajiannya ada buka bersama diberi buku diberi kajian ada absennya dia kemana posisinya sekarang masih islam atau suatu jadi gimana kalau tidak ini tanggung jawab kita semua jangan sampai setelah itu dia gilang tiba-tiba dia kembali ke agama yang lama satu orang dapat hidayah karena lebih baik daripada seekor unta yang merah kendaraan termahal satu orang dapat hidayah ini dulu negeri bukan mayoritas orang santri tapi mayoritas orang-orang tidak baik kemudian berapa orang dapat hidayah karena tiba-tiba mendapat negeri santri maka ini menjadi pelajaran penting buat kita santri-santri tanamkan keyakinan baca biografi tuan guru baca biografi panggir sah ruah baca biografinya bawa tenang itulah gunanya kita baca karena kita lupa makanya baca mana-kip baca mana-kip baca mana-kip untuk apa membangkitkan semangat kita lagi oh ternyata dia dulu kemari ini pesantren langsung besar begini atau gimana dulu hanya bangunan kecil Pak Ustaz bulan berkembang berkembang kembang 8 hektar akan ada perluasan tanah dari mana didapat bangunan mewah megah besar cantik seperti ini dari mana perjuangan panjang maka ini semua harus kita jadikan sebagai campur dalam diri kita bagaimana hukumnya seorang murid mencium tangan guru mursyidnya sedangkan mereka bukan mahram begitu pula dengan sesama rekan pakai tadi beberapa jamaah bersalaman dengan saya dia kasih kain dia kasih kain disitu saya pahami bahwa orang tarikat kualiriyah nafsatan dia diajarkan mursyid gurunya dengan beberapa yang saya lihat dimasukkan di tangan kalau ada sebut tidak bersentuh dia tak apa tak bersenuh saya termasuk yang baik tapi kalau ada yang membolehkan mungkin dia tengok dalil lain tapi dari beberapa yang bersalaman tadi saya lihat dia pakai itu oh jadi ternyata diarahkan itu itu yang dapat saya sampaikan yang baik-baik dari Allah yang tak baik dari Allah saya sampaikan jam 11 sekarang jam 12 40 berarti saya ceramah 60 tambah 40 pas 100 menit Masya Allah seperti setting kedatangan saya orang-orang saya cermui pas ulang tahun yang ke 37 buku saya juga 37 masalah populer Masya Allah umur 37 oh tidak umur 40 mudah-mudahan semua yang kita lakukan ini menjadi amal salib jangan lupa salib doakan bapak ibu tarikat naqsa bandiyah ketika dalam gunajat ketika pembacaan menakib jangan lupa doakan masalah abu salib tapi jangan sekarang terima kasih terima kasih Allahumma Allahumma selamat di selamat menikmati